Sangat mengejutkan, pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong lakukan hal mengejutkan begini. Jelang laga timnas Indonesia versus Jepang. Pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong diprediksi akan melakukan sejumlah perombakan dengan mencoret sejumlah pemain dalam persiapan menghadapi Jepang. Timnas Indonesia akan melakoni pertandingan lanjutan putaran ketiga. Kualifikasi Piala Dunia, 2026 Zona Asia, Grup C, pada November 2024 mendatang. Total ada dua laga yang harus dihadapi skuad Garuda dengan status sebagai tuan rumah, yakni melawan Jepang Arab Saudi. Dua pertandingan itu dijadwalkan bakal bergulir di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat, 15 Oktober 2024, dan Selasa, 19 Oktober 2024. Sebelumnya, timnas Indonesia hanya mampu mengemas satu poin hasil dari hasil imbang kontra Bahrain dan kekalahan di markas Cina. Timnas Indonesia harus puas ditahan imbang Bahrain 22, dan kalah dari Cina 1-2 pada Oktober 2024 ini. Mengevaluasi dari hasil dua laga sebelumnya, Shin Taeyong diprediksi bakal melakukan sejumlah perombakan dalam skuad Garuda. Setidaknya ada tiga pemain yang diprediksi bakal dicoret Shin Taeyong dari skuad Garuda. 1. Jordi Ahmad nama pertama yang diprediksi bakal tersingkir dari skuad Garuda adalah pemain berposisi back. Jordi Ahmad sebetulnya kembali dipanggil untuk membela timnas Indonesia saat berhadapan dengan Bahrain dan Cina. Namun, dirinya hanya mampu bermain selama separuh babak kalah meraih hasil imbang dari Bahrain. Seharusnya, back Johor Darul Tazim itu masih menjadi dari penggawa Garuda saat melawat ke markas Cina. Cher, naas, cederanya yang kembali kambuh membuat Jordi Ahmad harus kembali bersama klubnya untuk melakukan pemulihan. Melihat kondisi yang dialami Jordi Ahmad itulah yang membuat sang pemain diprediksi bakal dicoret Shin Taeyong pada November mendatang. 2. Pratama Arhan Nama Selanjutnya tertuju kepada pemain abroad yang berkarir di Korea Selatan bersama Suwon FC, yakni Pratama Arhan. Pratama Arhan diprediksi menjadi salah satu pemain yang akan dicoret oleh pelatih Shin Taeyong. Minimnya menit bermain bersama Suwon FC menjadi alasan kuat, pemain berposisi back kiri akan tersingkirkan dari skuad Garuda. Selama membela Suwon FC, Pratama Arhan baru tampil sebanyak dua laga dengan masing-masing hanya bermain selama 3 menit. Apalagi penampilan konsisten dari Calvin Verdong yang selalu bermain penuh menjadi salah satu alasan kuat. Tak hanya itu, kehadiran Eliano Regenders yang bisa bermain di berbagai posisi sayap membuat Pratama Arhan akan kesulitan bersaing di skuad utama timnas Indonesia. 3. Ricky Kambuaya Pemain terakhir yang diprediksi bakal dicoret Shin Taeyong adalah Ricky Kambuaya yang berposisi sebagai gelandang. Ricky Kambuaya juga menjadi salah satu nama yang tak masuk skuad final saat berhadapan dengan Bahrain. Selain itu, persaingan ketat antara tiga gelandang abroad seperti Tom Hay, Ivar Jenner, dan Nathan Tijow Aon membuat dirinya jarang mendapatkan kesempatan. Bahkan, pemain Dewa United itu sangat jarang terlihat dimainkan sejak awal laga yang dilakoni timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia, 2026 Zona Asia. Sebagai catatan, ulasan di atas hanya sebuah prediksi, belum dipastikan pemain mana saja, yang takkan dipanggil ke timnas Indonesia saat melawan Jepang dan Arab Saudi di lain sisi, ribuan warga Korsel dikabarkan bakal mendukung timnas Indonesia saat kontra Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia, 2026 pada November nanti. Diketahui, timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan bermain dua kali pada November 2024 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, 2026 Zona Asia. Pada dua laga kualifikasi Piala Dunia, 2026 Zona Asia itu, timnas Indonesia akan menjadi tuan rumah. Timnas Indonesia akan melawan Jepang lebih dulu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, JBK, Jakarta di Stadion GBK, pada 15 November 2024. Setelahnya, skuad Garuda bakal berhadapan dengan Arab Saudi di stadion yang sama pada 19 November 2024. Khusus kontra Jepang, kabarnya skuad Shin Taeyong mendapatkan dukungan tambahan dari para supporter sepak bola di Korea Selatan, demi upaya timnas Indonesia meraih poin. Dikutip dari Yonhap, Shin Taeyong telah meminta dukungan dari CEO KMK Global Sports, Song Chang Geun. Permintaan STY disambut baik oleh Song Chang Geun dan koleganya, yang telah memborong 1.500 tiket nonton laga timnas Indonesia kontra Jepang di GBK. Kepastian tersebut terungkap dalam wawancara Song Chang Geun dengan Yonhap, pada minggu, dengan tanggal 27 Oktober 2024. Tiket ini akan didistribusikan kepada warga Korea, siswa di sekolah Korea, dan karyawan bisnis Korea, dan tim supporter gabungan akan dibentuk, kata Song Chang Geun. Ia juga menyebut kecintaan masyarakat lokal di Korea Selatan terhadap sepak bola, juga telah tumbuh sejak Shin Taeyong menjabat sebagai pelatih. Kecintaan masyarakat lokal terhadap Korea jelas telah tumbuh sejak pelatih Shin menjabat, pelatih. Dalam situasi Indonesia versus Jepang, kita membentuk tim pendukung bersama. Tegasnya, terkait laga timnas Indonesia melawan Jepang yang didukung para ekspatriat. Seseorang yang tinggal di luar negara dari korsel itu, banyak warganet yang menyebut adanya dendam masa lalu. Tampak dalam sebuah cuitan, ada warganet yang menyoroti para warga Korea yang ikut mendukung laga itu dengan menyanyikan yel-yel bersama-sama di GBK. Cuitan warganet soal dukungan supporter Korea Selatan untuk Indonesia diungkapkan seorang warganet melalui akun iBintang. Pada minggu, dalam 27 Oktober 2024, untuk pertandingan melawan Jepang nanti, para ekspatriat dari Korea yang tinggal di Indonesia akan ikut mendukung Indonesia dengan menyanyikan yel-yel melawan Jepang. Tuturnya, setelah melewati empat pertarungan pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, 2026, timnas Indonesia akhirnya akan menghadapi tim terkuat di grup C, yaitu Jepang. Duel ini akan berlangsung pada November 2024. Timnas Indonesia sejauh ini sudah tiga kali bermain imbang, dan sekali kalah di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, 2026. Dengan torehan tiga poin, timnas Indonesia berada di posisi kelima dalam kelasemen grup C, kualifikasi Piala Dunia, 2026. Setelah bermain imbang 1-1 melawan Arab Saudi dan 0-0 dengan Australia pada September, 2024, dan bermain 2-2 dengan Bahrain, serta kalah 1-2 dari China, pada laga yang berlangsung pada Oktober 2024. Kini timnas Indonesia bakal melawan tim terkuat di grup ini. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang di Stadion Utama Glorabung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta. Pada 15 November 2024, laga ini diprediksi akan sangat sulit bagi tim Garuda mengingat sang lawan belum pernah terkalahkan dalam empat laga yang sudah mereka mainkan. Jepang sejauh ini sudah menang 7-0 saat menjamu China. Menang 5-0 di markas Bahrain, menang 2-0 di kandang Arab Saudi, dan bermain imbang 1-1 ketika menjamu Australia. Jepang pun berada di puncak kelasemen dengan torehan 10 poin. Namun, satu hal yang pasti, pertandingan kontra Jepang akan menjadi salah satu yang paling dinanti dalam perjuangan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Terima kasih. Terima kasih.